Intro Selamat siang teman-teman, teman-teman TV apa kabar? Selamat sehat dan bahagia selalu saat teman-teman video ini Kayaknya saya lagi bersama ini nih, Suzuki Brugman Street EX Yang akhirnya kita bisa nyobain teman-teman Nyobain untuk pertama kalinya Bahkan sebelum mereka yang pesan ya Totalnya sudah ada 1.300 pesanan motor ini Dan rencananya akan didelivery akhir Januari dan sampai bulan Maret juga ada juga Jadi bertahap ya Dan sebelum mereka terima motornya, saya cobain duluan Cuma memang di track yang terbatas ya Ini kebetulan di test tracknya Suzuki di daerah Cikalang teman-teman Memang tidak terlalu gede dipatasin ya areanya Tapi lumayan lah, minimal bisa ngerasain imitasi awal naik motor ini teman-teman Motor yang CPU build up dari India ini Terus apa sih yang menarik kalau menurut saya sih Ada beberapa yang saya suka banget ya Salah satunya adalah Reading Position nya Nah nanti kita akan bahas semuanya di video ini Tonton terus videonya Oke teman-teman, sebelum ngomongin hal yang paling saya suka dari motor ini Reading Position nya Kita flashback dulu kali ya Jadi si Brookman ini datang dari India Setara build up ya Jadi gelondongan utuh dari sana masuk ke Indonesia Dijual disini dengan harga 24,7 juta on route Jakarta Itu harganya masih masuk akal lah ya Kalau dibandingin sama Aventis yang hampir 30 jutaan Gogel itu kemahalan ya Kalau yang ini masih oke ya, masih masuk akal Kenapa? Karena harganya masih equal kalau dibandingin sama metik-metik 125 cc yang lain Kayak misalnya Avario 125 atau Yamaha Frigo atau kemarin Lexi yang baru launchingan 25 jutaan Yang masih mirip-mirip lah ya Cara harga masih masuk tuh Cuma kalau dibandingin sama yang lain itu Secara Reading Position menurut saya sih ini yang paling enak teman-teman Jadi biarpun kecil, 125 cc Damagenya juga gak gede-gede banget Gak segede PCX, gak segede NMAX Tapi posisi duduknya paling nyaman Apa yang nyaman? Pertama nih, jokai teman-teman Jokai ini tebel banget Empuk juga Panjang, lebar Tapi memang gak yang empuk-empuk banget sih Empuknya masih ya pusatnya medium lah ya Gak yang keras kayak Honda Tapi juga mirip-mirip pun kayak NMAX, XMAX, Lexi gitu ya Cuma ini lebih tebel aja teman-teman Lebih tebel Dan yang berikutnya adalah posisi stangnya Stangnya tinggi teman-teman Stangnya enak banget nih Jadi metik kecil tapi Punya stang yang Gayanya kayak Maxi nya Yamaha gitu kan Kayak NMAX gitu Dan yang paling oke lagi adalah Tek pinjakan kakinya Gokil teman-teman Ini bagian bawah ini Ini lebar banget Jadi kaki kalian pasti bisa Maju-mundur Tanan, kiri Semua lega banget Bahkan kalau misalnya mau bawa barang Kayak misalnya naro Tas Galon Sekalipun Masuk sini pasti bisa teman-teman Ini gede banget Dan yang asyik lagi lah Di bagian depannya nih Dikasih miringnya Agak panjang ke atas gitu Jadi kita bisa beneran selonjor Nanti kecil 20 jutaan ya Ada kayak gininya Ini udah minum kayak naik NMAX Kayak naik PCX loh Nyaman ini posisi berkendaranya Sik banget ya Dan ini jarak antara barang Kestang juga Lumayan jauh Jadi gak yang Rasanya kayak sempit itu Enggak teman-teman Ini beneran Lebar kayak naik NMAX Asyik banget loh ini Posisi berkendaranya yang Bener-bener santai Jadi rasanya cocok juga Buat kalian yang jangkung-jangkung Karena biasanya Kalau yang tinggi 180 cm Begitu mau naik Ini kan kayak kekecilan Di motor ini Enggak pasti Rasanya nyaman Daripada beli NMAX Atau PCX Yang harganya Sudah 30 jutaan ke atas Kalau di motor ini Masih lebih murah Tapi dapat Trading position yang Kayak naik Motor gede Lebih lega lah Cuma memang Kalau buat yang Enggak terlalu tinggi Kayak saya misalnya Saya tinggi baru Cuma 165 cm Tinggi joknya Ini emang Aduh Lumayan sih Ini 780 mm Sebenernya sih Gak tau tinggi-tinggi banget ya Tapi karena Joknya lebar Jadinya nih Jinjit dong Ini padahal duduknya Tengah-tengah ya Kalau agak maju ya Ya masih jinjit juga lah Kalau turun satu Ya aman lah Tapi kalau misalnya Kalian tinggi 170 cm Terkata sih Relatif lebih enak Lebih nyaman Jadi memang kayaknya nih Di desain Karena motornya global model ya Dijual di Eropa Di India gitu kan Jadi memang Segitiga pekerendaranya Memang dibikin untuk Orang-orang yang tinggi-tinggi juga Teman-teman Buat yang 150 cm Terbule-bule gitu kan Paling catatannya itu sih Tinggi joknya Joknya tinggi banget Cuma untungnya ini nih Untungnya Suzuki ngasih Ada lakukan sini Ada cerukan sini teman-teman Cerukan ini fungsinya adalah Ketika kita kaki turun Kaki bisa masuk ke dalam Gak terlalu Lebar-lebar banget gitu Kemudian gimana dengan Posisi moncengannya Ini juga enak loh Jok belakangnya ini Panjang Lebar Tebel Dan yang asik lagi adalah Dia tuh kayak Ada penahan di bagian depannya ini Agak Nindol dikit Dan di belakang sini juga Agak naik dikit teman-teman Jadi pancat tuh Gak gampang Menorot ke belakang Juga gak gampang Menorot ke depan Jadi lebih fix di bagian Tengah sini loh Sudah gitu tebelnya Oke nih Tebelnya Tebel banget Empuk nyaman BHL pegangan sih Bentuknya Bentuknya Biasa banget Sederhana Tapi waktu digenggem Rasanya Egonomis banget ya Dan Pusat pencahkan kakinya Juga enak teman-teman Dia lumayan Panjang Lebar juga Biarpun secara Posisi Ini agak Deket sama Kaki pengendara Jadi kadang-kadang Waktu monceng itu Ujung kaki kita Nempel-nempel ke kakinya Ke betisnya sih Pengendara yang depan Ya resiko lah ya Tapi Overall sih Saya suka sama Reading positionnya Enak banget teman-teman Kita ngomongin Handlingnya nih Matoknya di bawah Berkendara Ternyata motor ini Feelingnya lincah banget Jadi biarpun Bodinya tuh kayak gede Kayak gemuk gitu ya Balki gitu Ternyata dipakai buat Meliak-liuk Lenteng banget teman-teman Benar-benar lincah Feelingnya kayak naik Feeling motornya kecil Kalau misalnya ada beberapa faktor Yang bikin motor ini Sangat lincah Pertama nih Kombinasi bannya Bannya tuh cuma Pakai ring 12 inci Dan profil bannya Kecil Yang depan tuh 90x90 Yang belakang 100x80 Satu step lebih kecil Kalau dibandingin sama Bannya Honda Scoopy Scoopy tuh depan 100 Belakang 110 kan Ini lebih kecil Ketan lebih cungkring Makanya Gesekan ke aspar Jadi lebih kecil juga kan Feelingnya jadi lebih lincah Kemudian Wheelbase-nya teman-teman Wheelbase dari sumber rodanya Cuma 1290 mm Gak terlalu panjang-panjang banget Singset gitu kan Dan ground gleners Yang ground glenersnya tinggi banget Ini juga Salah satunya Bikin motor Kerasa lincah banget ya Jadi memang Feelingnya lincah Bener-bener gampang Buat zigzag meliak beliuk Juga Penteng banget teman-teman Jadi kayaknya Memang disesuaikan sama negara Astral di India sana ya Yang trafficnya kan Luar biasa macetnya Dan ketika dibawa ke Indonesia Cocok-cocok aja sih Karena di Indonesia kan sekarang juga Dimana sih Gak macet semua-macet semua kan Jalan kecil-kecil Jadi rasanya Kalau misalnya sih Masih ya Pas banget Cocok gitu loh Dengan karakter di Indonesia Terus karakter suspensinya Ya belum bisa ngerasain maksimal ya Karena disini kan Tracknya semuanya rata datar Cuma buat ngeram Buat heart braking Rasanya sih Ya cukup sih Gak terlalu keras Juga masih kerasa nyaman Terutama yang bagian belakangnya Yang belakangnya Suspensinya Kesap banget empuk Teman-teman Sedangkan yang depan Emang feelingnya agak stiff sih Cuma nanti Kalau kita udah pake motor Di buat harian Nanti kalau udah ada unit testnya Kita akan cobain Di jalanan Yang sebenernya lah Seperti apa Karakter yang aslinya Jadi suspensinya Sedangkan kalau pengereman Saya juga cukup surprise Dengan pengeremannya teman-teman Yang depan Dia pake Dish brake Kalipernya Nissin Satu piston Dishnya cuma 190 mm Tapi feeling masternya Ditarik empuk dan pakem loh Yang belakang tromol juga Tromol juga lumayan pakem Teman-teman Biapun Diameternya juga Kecil juga Cuma 130 mm aja Gitu Kalau secara handling sih Kaget juga ya Motornya kelihatan gede Kelihatan gambut Ini ternyata ringan teman-teman Dan Oh satu lagi Satu lagi bobotnya Bobotnya cuma 111 kg aja Itu lebih ringan Kalau dibandingin sama Vario 160 Sama Lexi Sama Vario 125 Masih lebih ringan teman-teman Jadi ya wajar juga Kalau Ada pengaruh Lari bobot Motor secara keseluruhan Gitu Oke lanjut teman-teman Kita ngomongin Mesinnya deh Mesin yang sederhana banget Ini mesin 125 cc SOHC Dua klub Gak ada radiatornya Jadi masih pendingin udara Dan mesin ini Udah ada embel-embel SEP Alphanya Jadi Suzuki Eco Performance Tapi ada Alphanya nih Alphanya tuh adalah Penambahan fitur ya Jadi di motor ini udah ada fitur Namanya Mirip kayak Elding Stop System Namanya Engine Auto Stop Start Jadi mirip kayak Elding Stop Start System Kalau lagi berhenti 3 detik Maka secara otomatis Akan mati tuh Mesinnya Ketika dikas lagi Baru hidup lagi Nyala mesinnya Nah itu Diklaim bisa Membuat kursi bahan bakar Jauh lebih hemat ya Dan klaim kursi bahan bakar Dari Suzuki Juga gokil Teman-teman Bisa sampai Bisa sampai 56,8 km per liter Dengan pengujian Metode WMTSI Nah kalau beneran bisa Irit itu sih Gila ya Ini irit banget Bisa lebih irit dari Honda Bit atau Scoopy gitu kan Apalagi tank Bensinnya 5,5 liter Jadi sekali full tank Bisa sampai 312 km Wih mantep ya Terus gimana dengan Karakter mesinnya Jadi ternyata Dari pun di putaran bawah Teman-teman Pertama kali buka gas Ya biasa aja Nggak terlalu Sponsor-sponsor Sponsor-sponsor Sif banget ya Kalau misalnya sih Masih lebih Masih lebih galak Avanis sih Di motonya masih Lebih kalem gitu Sampai di sekitar 30-40 km per jam Makin kalem lagi Makin kalem lagi Dan kita sepatutnya Disini cuma bisa Sampai 80 km per jam aja Karena memang Treknya nggak terlalu panjang kan Kita belum tau sih Karakternya di atas 80 Akan seperti apa Kalau di Avanis itu Bawahnya responsif Tengahnya agak kosong Atasnya naik lagi Responsif lagi gitu kan Kalau di motonya Kita belum tau yang Pasti akan seperti apa Performanya Karena keterkotasan track Tapi Filih dari awal sih Kerasa banget Kalau mesinnya Smooth Santai ya Kayaknya memang Mesin yang sengaja Dibikin buat kenyamanan Dan ngejar kosli Bahan bakar tadi Jadi memang Motor buat komuting harian Bukan buat kencan-kencan Yang penting nyaman Tapi kosli bahan bakarnya Irit Konsepnya ternyata Kayak gitu Teman-teman Terus kalau mesin Saya juga suka juga Sama ini teman-teman Halus ya Getarannya minim banget Dari pertama kali Nyalain mesin Buka gas Terus di Terang-terang Tengah Itu nggak ada Yang kayak Gereg-gereg Ini tuh nggak ada Ini bener-bener halus banget Teman-teman Mantap sih Saya suka sama Karakter mesinnya Terus suara kenal Ternyata juga Halus banget juga Bener-bener yang Senyap lah Mesin yang Kalau misalnya sih Cocok buat Trading harian Bukan buat Kemudian bukan Buat kencangan-kencangan Jadi cukup nyaman Kosli bahan bakarnya Hemat gitu Oke Sekarang kita lihat Fitur-fiturnya deh Kita reminding Fitur-fitur yang Ini ya Yang menarik ya Yuk Kita mulai dari Bagian depan deh Yuk Pertama nih Pertama bensitnya ya Ini kecil banget ya Ternyata Dan di dada Masih tetep aja Kerasa Di dada Di leher tuh Kerasa angin Masih tetep Kena Kosli berharap Nantinya akan ada Aksesoris yang lebih tinggi ya Segini aja Ini pasti udah enak banget nih Dada aman dari Pempesan angin dari depan Terus kalau turun ke bawah Ada lampunya Udah LED Ada DRL-nya juga DRL di bagian atas Ya sini Cakep ya Tapi kalau lampu sen Ini masih pakai Bohlam Terus kalau dibalik setang Teman-teman Coba lihat disini Ini ada Lampu-lampu jauh Tombol buat Lampu sen Kelakson Nah yang unik ini Ini adalah tombol Perpaduan antara Tombol starter Yang bukan Tombol starter ya Yang atas ini Ini buat Engine auto stop startnya Jadi mirip Kayak edling Stop systemnya Ada disini Si tombolnya Tapi jadi satu Keren banget ya Sedangkan yang bawah ini Ini adalah Starter yang terbaru juga Udah pakai Silent engine starter Jadi mirip kayak AJG starternya Honda ya Jadi kalau misalnya Kita nyalain nih Ini bener-bener Nggak ada suaranya Senyap banget Teman-teman Ini ya Tuh Langsung nyala aja Dan suara mesinnya Halus Halus banget Mantap Mantap Kemudian ini ada Spremeter teman-teman Spremeternya juga Biasa banget ya Nggak terlalu banyak Informasinya Disini ada jam digital Ada filmeter Spremeter disini Ada suhu mesin disini Terus di bawah sini ada Odometer Dan Ada trip A Trip B Kemudian Kalau yang sebelah kanan ini Ini ada Everett full consumption Ada full consumption Yang real time Ada tegangan baterai Udah gitu doang Terus Kita mundur ke bagian pangang teman-teman Nah di bawah stang ini Ini cakep nih Lumayan kaya fitur ya Mulai dari yang sebelah sini Ini ada Kunci yang masih pakai Pengaman bermahnat Gini doang Belum kiles ya Terus bagian sampingnya Sini ada konsol yang lumayan gede Ini butuh air mineral Pasti bisa masuk Sini ada gantungan barang Sini ada laci Laci ini kalau dibuka Ini bisa buat Nyaruh smartphone Sekaligus ada Ini nih Ada power outlet Yang udah pakai USB Jadi gak perlu pakai Adapter lagi teman-teman Gitu Dan Asiknya nih Kalau kalian lihat teman-teman Lihat bodi-bodi kasarnya ya Nih nih Bodi kasar disini Bikin bawah-bawah sini Mantep Tebel Kokoh banget nih Di belakang aja kokoh banget teman-teman Mantep ya Kalau susuknya Masalah-masalah Good quality Emang cakep lah Jauh banget emang nih Cuma emang sakar-sakarnya Ketan jadul ya Bukan sakar-sakarnya Model kayak zaman sekarang gitu kan Kemudian kalau kita turun ke belakang Di belakang ini ada Oh iya teman-teman Si anak kuncinya ini Udah bisa Kalian buat Buka cok ya Jadi buka cok langsung dari Kuncinya aja diputar Ke sebelah kiri Buka Nah disini ada bagasi Yang 21,5 liter Helm bisa masuk Tapi gak semua helm ya Kalau full face Kayaknya susah Tapi helm open face Yang gak terlalu gede Shellnya masih bisa masuk ke sini Terus tanggi bahan bakarnya 5,5 liter Kemudian di bagian belakang ini Lampunya Udah pake LED yang Stop lampnya Tapi Lampu Sennya belum pake LED Masih pake baukelam Gitu teman-teman Kemudian Apa lagi Udah sih Yang lain itu aja Gak banyak yang istimewa Kayak misalnya nih Sobaker belakang Belum ada setelannya Rem belakang masih pake tromol Biasa aja teman-teman Sederhana banget sebenernya Tapi kalau misalnya sih Setara harga Masih oke lah ya 24,7 juta Untuk motor build up Dari India gitu kan Bukan motor yang dragit disini Terus Kenyamanan Reading posisinya Mantep teman-teman Enak banget Motor kecil 20 jutaan Tapi mirip Kayak naik PCE Kayak naik NMAX gitu kan Posissi berkendara Yang nyaman banget nih Posissi berkendara Cocok banget Buat kalian yang Benernya gede Tinggi-tinggi Tapi gak mau beli Motor yang mahal-mahal Dan kepengen motor yang Tetap ringkas Yang tetap gesit Lincah Nah ini bisa jadi Salah satu solusi sih Kalau menurut saya Tenaganya performanya Impresi awal sih Gak terlalu Ini ya Gak terlalu Powerful banget lah ya Bener-bener yang Biasa banget Smooth, santai gitu Nanti kalau udah ada Unit testnya Kita akan coba In lebih jauh lagi Kita akan kulit Lebih banyak lagi Karena ini baru First impression ya Kita belum bisa bicara banyak Tapi overall sih Udah bisa sedikit Ngerasain Terutama saya suka banget Sama posisi berkendaranya Gitu teman-teman Gimana menurut kalian Terus kalau komentar ya Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton terus Otomotif TV Nyalakan tombol notifikasi Like, subscribe, dan juga Intercom Otomotif Unscore TV Jangan lupa Follow IG saya juga Dimas Popo Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya